Atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya baru saja melamar kekasihnya Valenciata Nesudibil. Berani melamar putri konglomerat, Kevin rupanya memiliki kekayaan yang luar biasa. Sepanjang turnamen bulu tangkis yang diikutinya di tahun 2021 bersama Marcus Gideon, penghasilan Kevin pun mencapai lebih dari 3,5 triliun rupiah. Dikutip dari tribunewsmaker.com pada Rabu 3 Agustus 2022, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon membentuk duo The Millions yang ditakuti lawan-lawannya di arena laga. Sebab keduanya hingga kini masih menduduki rang satu dunia pasangan ganda putra. Setidaknya ada 15 turnamen kelas internasional yang diikuti oleh Kevin dan ia mengantongi pendapatan luar biasa dari sana. Turnamen Indonesia Open, keduanya menjadi juara pertama dan mendapatkan penghasilan sekira 92.500 dolar. Kemudian di laga Victor China Open, keduanya berhasil mendapatkan penghasilan sekira 74.000 dolar. Lebih lanjut, di Danisa Denmark Open, keduanya berhasil mendapat 57.350 dolar. Dio Next Open Japan, Gideon dan Kevin meraih penghasilan 55.500 dolar. Selanjutnya, Dio Next Friends Open, keduanya pun juga mampu meraih penghasilan hingga 55.500 dolar. Kemudian masih ada 10 lagi kompetisi yang diikuti oleh Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon di tahun 2021 dengan pendapatan mulai dari 2.100 hingga 51.800 dolar. Pendapatan selama turnamen di tahun 2021 ditotal mencapai 502.870 dolar. Apabila dibagi rata, keduanya masing-masing mendapatkan 3.637.774.151 rupiah. Penghasilan tersebut akan terus bertambah di tahun 2022 sebanyak kompetisi yang diikuti Kevin Sanjaya di tahun ini. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!